Halo bumbung semua, ketemu lagi bersama aku Renova Andelika dan sekarang kita mainin karir modenya tim nasi Indonesia di Football Manager 2022 ini kita akan ada pertandingan menghadapi Korea Utara di pertandingan keempat kualifikasi PL Asia 2023 di tanggal 11 Oktober 2021 dan aku udah memilih pemain untuk memperkuat tim nasi Indonesia melawan Korea Utara tentu saja pilihan pemain ini sama kayak sebelum-sebelumnya jadi tergantung performa di liga, baik itu pemain yang main di Indonesia atau main di luar negeri nah untuk goalkeeper ada tiga, ada Andri Tandy yang kemarin cedera sekarang udah bisa main lagi ada David Arianto sama Triham Dhani ini ketiga ini ratingnya paling tinggi dari jajaran keeper lalu di back ada Gavin Kuan, Elkan Bagot, Ricky Fajrin, Manahati, Asnawi, Ryuji, dan Zalnando nah di gelendang ada Septinus Alua, Marcelino Ferdinand ini masih 17 tahun tapi mainnya udah keren banget di liga setelah Begatera, Mark Lok, Stefani Lili Pali, Rizki Pora, Sadil, Paulo Sitanggang, Witan, Amrishal, Uma Nayulo ini juga lagi bagus banget mainnya di liga umurnya 25 tahun sama Egi Maulano Fikri di striker kita panggil dua aja yaitu Ilya sama Isra Walian nah di episode kali ini aku ngikutin saran dari yang komen di episode sebelumnya jadi di episode sebelumnya ada yang komen kalau misalnya main tuh coba dua atau tiga pertandingan gitu dalam satu episode nah jadi di episode kali ini aku akan main ya tiga pertandingan jadi habis dari Korea Utara lalu lawan untuk menistan di pertandingan persahabatan terus kita main di pekan kelima olifikasi pilihan dunia melawan Lebanon oke ini tiga pertandingan penting dan kita menghadapi Korea Utara dulu di Gelora Bung Karno coba langsung kita skip sampai match day timnas day oke ini sebelum match day ada wawancara dulu sama media pertanyaan pertama ditanya seberapa ingin yang kamu balas dendam setelah kekalahan di pertandingan pertama melawan Korea Utara jadi emang di pertandingan pertama kita kalah tiga satu ya dari Korea Utara waktu itu di kandangnya Korea Utara oke kita jawab ya kalian itu bakal jadi motivasi oke jadi hari Senin itu ulang tahunnya Sinteyong jadi ya pasti ingin ada kado berupa kemenangan nah kita jawab ya itu bakal jadi kado yang terbaik oke ditanya Indonesia lawan Afghanistan di pertandingan ketiga kualifikasi pela Asia ini tampil sangat baik terus kamu pasti akan minta pemain-pemainmu melakukan hal yang sama kan oke kita bilang ya kita harus bekerja keras kalau misalnya kita kerja keras ya segala kemungkinan bisa terjadi oke ditanya kamu udah ngumumin squadmu dan ada enam perubahan itu termasuk sebuah kejutan seberapa percaya diri kamu kalau pemain-pemainmu bisa perform kita jawab aku gak akan memilih mereka kalau aku tidak yakin kalau mereka bakal bisa perform oke ditanya lagi sejauh ini performa Indonesia di penyisian pela Asia 2023 di atas ekspektasi ditanya berapa jauh sih tim ini bisa melaju nah ini bisa dilihat di kanan ya data berkelasmen kita saat ini di posisi kedua poin kita enam kita merekmenang atas Afghanistan dan Lebanon kita jawab ya aku percaya kita punya lebih baik hal untuk ditawarkan oke ditanya Korea Utara kan tau udah apalah permainnya Sinteyong bagaimana kamu menyiapkan kejutan jadi kita jawab ya aku percaya kalau misalnya penegatan kita bakal bikin mereka pusing oke konferensi pras sudah selesai ini dua wartawan relationshipnya sama Sinteyong naik ya oke nah tibalah kita di hari pertandingan tim Nasdae Indonesia melawan Korea Utara di Stadion Gelura Bungkarto Senayan Jakarta ini dia di waktu yang bersamaan juga Lebanon melawan Afghanistan dipertandingkan rekan kita di Asia Tenggara Vietnam dan Malaysia saling berhadapan Thailand menghadapi Bangladesh Singapura menghadapi Filipina saling berhadapan juga sementara itu Myanmar berhadapan dengan Maladewa oke ini pertandingan sembari menemani ini ya menemani kalian menunggu tim Nasdae nanti malam semifinal maun Singapura kita atur formasinya dulu oke jadi ini line up yang kita turunkan di keeper ada Andri Tani lalu di kanan ada Asnawi Rizzi sama Bagot dua di tengah di kiri ada Salnado Septinus Alua di defensive midfield lalu ada Mark Locke yang berplan sebagai box to box midfield lalu ada Lili Pali di kanan ada Egi kiri Sadil striker ada Spaso lalu untuk pendekatan saat menyerang kita temponya kita lambatkan basingnya agak lebih pelan dan coba main lewat tengah lalu untuk transisi kita ketika kita mendapatkan bola kita akan langsung counter ke depan dan ketika kita kehilangan bola kita akan langsung counter press dan saat kita diserang ini kita memakai high defensive line dengan jepang offset dan kita memaksa pemain Korea Utara untuk main lewat tengah jadi gak lewat sayap jadi untuk menghindari crossing-crossing karena kan ya kita dalam crossing agak lemah meskipun ada Ilkan Bagot disini oke langsung aja kita submit team Rita ini akan menjadi kapten oke kita go to match pertandingan keempat di kualifikasi Piala Asia 2023 Indonesia Pengar 2 melawan Korea Utara Pengar 1 kita kasih pip talk kalau misalnya ini kesempatan kita untuk balas dendam dan kita harus memperlihatkan ke Korea Utara siapa kita sesungguhnya oke kedua team sudah masuk ke stadion Golora Bungkarno tumpah diselenggarakannya pertandingan pertama di episode kali ini dan pertandingan keempat di kualifikasi Piala Asia 2023 oke terakhir untuk Indonesia akan diambil oleh Zalnando ada lagi pali disitu aduh kehilangan bola namun Korea Utara juga kehilangan bola Ilkan berikan kepada Sadil Ramdani pemain yang bermain di Liga Malaysia crossing ada sepasu namun ditangkap lagi per Korea Utara oke kini pemain timnas mendapatkan bola kembali Sadil ada Egi disana Egi 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 aduh kena tiang sayang Ryuji Utomo menguasai bola dia berikan kepada sepasu sepasu pantulkan kepada Egi Maulana Egi Marklock Septinus Alua Liripali Alua lagi berikan kepada Sadil Ramdani terlalu jauh kembali timnas ini bisa mendapatkan bola Korea Utara masih belum menemukan performa terbaik dalam memohon serangan ini Egi kepada Asnawi pemain Ansan Greeners crossing di blok memasukkan corner corner ini akan dilakukan oleh Egi Maulana Fikri dan kai kiri sudah hamungkan gagal namun ada Ryuji disana tentara itu Lebanon unggul 1-0 atas Afghanistan dengan hasil itu Lebanon saat ini masuk ke posisi ke 2 dan ya Salnando Salnando crossing ada sepasu disitu sendelannya ditangkap oleh keeper Korea Utara wah kini Korea Utara berhasil lepas dari high price timnas Indonesia Cho Ju Song crossing ke tengah aduh bayah kosong dan Adel Tani bisa menangkapnya throw in Salnando kepada Lili Pali mundur ke belakang ada Elkan Bagot Elkan berikan kepada Ryuji ada Septinus Alwa Spaso Egi Molana Asnawi Mangku Alam Egi Spaso di blok lalu kini Sadaramdani crossing Lili Pali di blok sayang sekali masukkan corner saja Egi kembali mengsekusi corner tersebut sudah lakukan gagal kini Elkan Septinus shootingnya ditangkap oleh keeper dari Korea Utara kembali timnas mendapatkan bola Lili Pali Sadil Lili Pali lagi bagus banget kepada Egi Egi agak keluar sebentar Lili Pali kosong dan di blok sayang banget namun kini Sadil Salnando aduh keren tadi blok pemain Korea Utara dua kali memblok Lili Pali misalkan throw in saja sekarang ini Salnando throw in timnas Indonesia menguasih pertandingan di 10 menit awal Salnando crossing gagal namun Asnawi kembali melapetkan bola tersebut high press dari Indonesia sangat sangat efektif untuk membingungkan pemain Korea Utara dan Spaso perusahaan tendangannya sangat tinggi kembali Korea Utara tidak berkutik menghadapi high press dari timnas Indonesia high defensive line yang sangat baik kini Egi crossing Spaso ditangkap oleh keeper Korea Utara main Korea Utara terlihat terkapar tadi setelah berdua dengan Asnawi Mangkualam ya ini di fair play dulu kembali high press didapatkan Sadir Ramda Niki Nizal Nando melebar ada Egi Maulandisa itu Egi Marklock Marklock balik pada Egi Marklock lagi Spaso lagi lagi blocking yang luar biasa namun offset juga tadi free kick berbah sekali Korea Utara untung Seja Masih melebar free kick saat berbahaya sangat sangat aduh padahal Indonesia menyerang terus tapi sayang banget ini free kick ya tadi ini dia kita lihat free kick dari Korea Utara kena tiang dan ini yang gak ada kemelut tidak bisa dibuang oleh pemain tim nasi Indonesia aduh malah kebukulan sayang banget padahal kita menyerang terus kita harus kasih semangat untuk pemain kita kini Egy mencoba untuk berambisi menyamakan hundukan di blok throw in Asnawi Marklock aduh hasilkan corner kini semoga bisa membuahkan sesuatu Egy mengirimkan bola aduh ketian dekat namun dibuang oleh pemain bola utara Marklock mundur ke belakang jauh sekali kepada Tani throw in lagi Asnawi Septinus Alua Asnawi crossing Spasso melibar tipis sekali free kick Ryuji Tomo Ilkan kebelakang kepada Andritani Ryuji lagi kembali kebelakang lagi kepada Andritani Ryuji ini ada Asnawi Egy Molana Ryuji Tomo Septinus Alua Marklock lili pali Spasso mantap Spasso dengan kekuatannya dia meribel dia crossing gagal Lampun ada Alua lili pali syutingnya masih meninggi oke babak pertama selesai kita akan memberi semangat ke tim kita oke kita omong pandit pasti tidak yakin kalau kita bisa meraih sesuatu disini namun fans kita percaya jadi kita harus membuat mereka bangga kita akan merubah taktik sebentar kita akan lebih banyak menginstrusikan poin kita untuk dribble dan tempo pertandingannya kita naikkan oke babak kedua semoga kita bisa menyamakan kedudukan setara ada pertandingan lain Lebanon mengamuk sudah anggul 3-0 atas Afghanistan dikini lili pali sadir ramdhani masih sadir menyusur sisi kanan pertahanan sadir ramdhani dekat pada selanandu safety nusak luap punya ruang dia berikan kepada lili pali Marklock tipis sekali kenangnya ini aduh free kick terlalu dekat untuk keeper lambutan ke depan asnawi mengontrol bola dengan tenang elkan bagot ryuji alua Marklock lalu ada egi maulana fikri egi asnawi mangkualam asnawi crossing sadir gagal lili pali tidak mendapatkan bola namun kembali tim nasi nusa mendapatkan bola kora utara tidak berkutik menghadapi intensitas pressing dari tim nasi nusa kini egi berikan kepada asnawi asnawi crossing sadir sundulannya masih meninggi kita kasih semangat lagi ke pemain-pemain kita free kick ini egi adilkan namun sundulannya masih meninggi free kick lagi egi lagi lambukan bola sadir kali ini kembali sundulannya meninggi asnawi mendapatkan bola menyusur sisi kanan penyerangan tim nasi berikan ke tengah tidak efektif namun pemain tim nasi mendapatkan bola kembali ryuji spasso egi molana egi mencoba syuting di blok oke memang ku alam keren banget mendapatkan bola tadi lili pali elkan lili pali mantap berikan bola ke badar sadir 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 spasso dan go indonesia menyamakan kedudukan mantap sekali tadi sadir oper ke tengah keeper tidak bisa menangkap dan bola mutah itu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh ilia spasso ini dia tidak bisa menangkap spasso kosong menendang ke gawang yang kosong satu sama indonesia punya harapan untuk lolos indonesia kembali naik ke posisi kedua kelasmen sementara kualifikasi piala sehat 2023 mantap sekali mungkin ini bayar syuting untung lebar dan offside kura utara tidak ingin tinggal diam namun jalnando bagus sekali tadi merobot bola egi molana asnawi mangkualam tidak kenal lelah melakukan overlap demi overlap crossing corner egi kembali akan menjadi eksekutor corner tersebut egi sudah lakukan gagal free kick ini bahaya ini bahaya bayar yuji bisa membuang kura utara tidak boleh mencetak gol keduanya karena kita susah payah menyamakan dudukan ya ini dia intensitas pressing yang cukup baik namun kosong offside dan sudah menit 60 kita akan melakukan bergantian pemain polusi tanggang kita masukkan menentikan septinus alua marklock kita tempatkan di belakang polusi tanggang mengisi posisi box to box midfield polusi tanggang ini baru masuk tenaga yang masih utuh polusi tanggang crossing di block corner kembali untuk tim nasi nusa egi molana lagi yang step up untuk mengirimkan umpan umpan cemberlangnya sudah lakukan tiang pendek gagal marklock namun mendapatkan bola kini asnawi mangkualam crossing bagus banget crossingnya hampir aja sadilamdani type in throw in lagi marklock asnawi mangkualam polusi tanggang polusi tanggang crossing mantap sadil sadil kepada lili paling ditepis oleh keeper kore utara peluang yang sangat baik dari tim nasi egi kirimkan bola ke tengah marklock gagal roin untuk kore utara setiap serangan dari kore utara ini berbahaya ini crossing untung sendulan yang masih meninggi oke keren banget asnawi yang merobot bola asnawi si tanggang hopper pendek namun gagal tapi kembali tim nasi ini sama ngasih bola ryuji egi aduh salah hopper namun bagot mendapatkan bola lagi ini dipali marklock ih mantep untuk penumpannya kepada salnando salnando pendatar gagal namun kembali tim nasi mendapatkan bola elkan lili pali salnando kepada egi maulana fikri egi crossing sadil lili pali tipis sekali sangat-sangat tipis oke kembali tim nasi mendapatkan bola lili pali kepada egi maulana fikri egi mantep asnawi mangkualam lili pali sadil spasukul tim nasi astaga offside ah fuck wah iya tipis banget aset hampir aja aset wah sayang gue oke kita akan melakukan pergantian pemain lagi karena banyak pemain kita yang stamina sudah habis ya oke kita mengganti manhati last two kita mengganti elkan diganti last two sen dan asnawi yang stamina sudah habis kita ganti gavin kuan masuk minit 80 kuro utara mendapatkan free kick sangat berbahaya ini oke offside rizutomo berikan kepada gavin kuan marklock polusi tanggang spasuk polo ih mantap menemukan sadil lambdani tidak offside sadil kuro sing tidak sengaja tapi melebar free kick eggy kembali pendek bersadil ini aduh offside 5 menit kalau misalnya kita masih pertahan dengan hasil imbang kita tetap pada di posisi kedua jangan sampai kita ke hubulan wah bahaya walah walah waw angritani untung aja oke tadi pula lambung kembali diberikan pungan kura utara untuk tim nasi musa kiri marklock menemukan eggy aduh dikontrolnya kembali pula lambung aja dikontrol oleh les dosen kiri ryu jutomo marklock ryuji menemukan eggy gagal kura utara berbah ya oke untung offside cepakan offside yang juga berlaku cukup baik dari tim nasi musa kiri ryu jutomo masuki satu menit terakhir mana hati les dosen lili pali sadil klop ah kepada saya landu namun terlalu kencang troin untuk kura utara satu menit terakhir satu menit apakah kita mempertahankan keunggulan mencetak goal atau terbobol ini bahaya ini bahaya gak boleh dibiarkan gak boleh kita gak boleh kecolongan menit terakhir kalau kita kalah soalnya kita akan turun ke posisi ketiga sesuatu yang sangat terawan sesuatu yang tidak boleh dibiarkan kita harus lolos ke belasia untuk pertama kali sejak 2007 ini mas kura utara cukup nyaman mengasih bola mencari waktu untuk crossing dan ahri tani luar biasa sekali dan pertandingan berakhir Indonesia ditani bang kura utara namun performa tim nasi Indonesia baik sekali expected goalnya 2,07 namun sayang kita hanya mencetak satu goal saja dan tadi goalnya sepasu dianulir oke setelah kemudian kita kasih tim talk ke anak asuh kita oke kita bilang kalau kita lihat statistik kita memang harusnya menang pertandingan tersebut namun kita berjaya pada proses kita akan sukses kalau kita tetap kayak gini ini kayak dunia nyata ya emang Sintayong sudah masuk warbiasa sekali prosesnya di penas progresnya juga saya terlihat oke berkat dasi limang tadi kita masih bertengkar di posisi kedua karena yang dipakai itu adalah at-to-head ya bukan sesi goal terlebih dahulu kita akan melawan Lebanon bisa menang kemarin jadi kita ada di posisi kedua dan Thailand menang 91 melawan Bangladesh sementara Singapura Filipina 00 Myanmar menang 21 atas Maladewa dan Malaysia secara mesutkan mengalahkan Vietnam 20 oke yang saat ini sudah selesai berarti kita akan kita akan skip dulu sampai nanti pertandingan selanjutnya melawan Turkmenistan dan Lebanon di tanggal 10 November dan 15 November sementara ini ada berita so far so good for Indonesia so ini cukup baik untuk Indonesia oke kita continue sampai melawan Turkmenistan oke kita sudah memilih 23 pemain untuk menghadapi Turkmenistan dan Lebanon ini ini Andrita Anissa yang harus cedera jadi dia kita keluarkan ganti Fajar Setia Jaya lalu dari backnya masih sama kayak yang kemarin dari gelandang tadi ada satu yang cedera yaitu Paulusitanggang lalu kita masukkan Andrik Firmansyah dan di striker masih sama yaitu Ila dan Ezra Ezra cedera namun cederingan tetap bisa kita panggil oke langsung kita next sampai timnas dimulai oke kita sudah ada di hari pertandingan pertandingan persahabatan Indonesia melawan Turkmenistan menjelang lagam melawan Lebanon di pertandingan keempat kelima ya di kualifikasi PLAC 2023 oke kita akan langsung ke tim selection oke karena ini pertandingan persahabatan maka beberapa pemain inti yang di lagam melawan Kera Utara kemarin kita cadangkan kita memainkan formasi seperti ini keeper ada Tri Hamdadi Guntara ada Gavin Kwan Ryuji sama Ekan Bagot di tengah lalu ada Ricky Fajrin sebentar ini tadi last two cent ya nah last two cent dan Ryuji di tengah kira-kira Ricky Fajrin Septinus Alua Witan dan Marcelino Ferdinand 17 tahun kita kasih debut di timnas Indonesia lalu di kanan ada Amrish Al-Umanailo Rizipora setelah kira ada Isra Walian Isra Walian kita kasih role pocer aja oke ini pemain kita untuk menghadapi Turkmenistan nanti di babak kedua kita akan kasih banyak pergantian pemain juga keepernya juga mungkin akan kita kasih kesempatan untuk main semua untuk memilih nanti siapa aja yang bakal kita pakai di tandingan Mano-Lebanon oke kita kasih pipto kalau misalnya ada tempat di starting 11 untuk diperbutkan jadi mereka harus menarik perhatian Sintay oke kita sudah tiba di stadionnya Turkmenistan langsung kick off babak pertama dimulai Fajrin kebelakang pada mana hati Ryuji Septimus Alua ada Gavin kuana adzit lotus rang pemain bagus sekali Amrizal finishing yang tidak baik yang tidak baik dari Amrizal tadi hampir sejam setak gol pertama untuk tim nasi Indonesia sayang sali one on one masih bisa ditepis begini Turkmenistan bahaya one on one juga dengan Triham dan ini kenatian impas dua tim sudah punya peluang one on one di 4 menit awal dan sama-sama gagal begini kembali Turkmenistan untung masih meninggi Gavin Amrizal Umanailo Septimus Marcel Ferdinand Ezra Witan mantap Nisipola Rizky pulang juga syuting terlalu tinggi ini Septimus Alua kepada Ferdinand Ryuji Lastusan yang menyandang ban Kapten Newton kali ini Ferdinand Ricky Fajrim Ricky Fajrim Ezra kosum dan go umpan yang sangat baik dari Ricky Fajrim dan finishing yang sangat dingin dari Ezra Walyan mantap sekali Ferdinand kepada Ricky Fajrim yang cukup kosong crossing yang luar biasa bagus sekali tidak ada yang menjaga Ezra Walyan sangat saat kosong pemain keturunan Belanda ini finishing yang sangat baik Indonesia 1-0 atas Turkmenistan dikandang dari Turkmenistan luar biasa sekali performa tim nasional Indonesia aduh salah hopper tadi dari trium dari Bintara untung usai ini Turkmenistan tidak ingin tinggal diam namun Gavin Kwan berusaha melanggar pemain kartu merah anjir kartu merah apaan kayak gitu co kenapa kayak gitu kartu merah astaga wah parah banget ini langsung jelas-jelas akan mempengaruhi permainannya tim nasional Indonesia ini oke si Witten Suleman kita kasih peran melibar aja untuk mengisi kosongan di kanan amplisial kita mainin sebagai B kanan wah sayang banget uff sembilan pemain Turkmenistan hampir aja tapi timpunya kita pelanin aja oke kita kasih pemain kita untuk lebih disiplin dan ribeles kini kini free kick akan dokoner Septianus sudah lakukan gagal Grand Turkmenistan kini bahaya waduh melewati seorang pemain tim Indonesia kini masih berlari Septianus mengejar crossing sundulan Natiang untung aja dua kali sundulan pengantur pengetan atau tenan pengantur pengetan Natiang meneruji kepada Les Duzan Ruki Fajrim pelan-pelan aja karena kita sudah menginstruksikan untuk menurunkan tempo setelah kita hanya bermain yang sebuah main Witan kepada Amrizzal gagal Turkmenistan mencoba membangun serahan kembali mundur ke belakang kepada giper Orasmu Hamedow oke Ferdinand backsal interceptnya Witan kepada Sipora offside wah bahaya umpannya bahaya uff Triham Dhani luar biasa sekali penyelamatannya mantap sekali Fajrin Ferdinand Septinus Alua Manahati mundur ke belakang pelan-pelan aja karena kita sudah unggul dan kita bermain 10 pemain tidak ada yang perlu dikejar ini Septinus Manahati Uji umpannya yang sebuah baik menemukan Isra Walian Isra kepada Rizky Pura Rizky Pura umpannya menghasilkan corner Septinus akan mengekusi corner tersebut isra dipepet dua pemain Witan Sleman crossing menghasilkan throw in lagi kembali kembali tendangan pemain Tugmanistan untuk masih meninggi Tugmanistan berat-berat menguasai pertandingan kata Tugmanistan usahanya bermain dengan 10 pemain namun kita menolak menyerah masih menjaga intensitas dengan saat baik masih sundulan untuk masih meninggi dan Masuki Masa injury time babak pertama belum ada peluang lagi pertandingan berakhir kita akan melakukan beberapa bergantian untuk respon ketinggalan kita bukan ketinggalan skor tapi lebih dikit jumlah pemain oke kita akan ngomong kita senang dengan performa tim nasio ini keep it up kita akan melakukan bergantian Amrisal yang bermain di luar posisi kita ganti Asnawi lalu Mersino Ferdinand tadi stamina sudah mau habis kita ganti Lelipali aja dan Witan Sleiman kita taruh sayap usipora kita ganti pemain dengan karakter bertahan yaitu Mark box to box midfield atau kita kasih central midfielder dengan role defense oke kita menyong babak kedua semoga bisa mempertahankan keunggulan menatilah sesuai depan pada Isran menggagal kini serangan dari Turkmenistan mencoba mencari ruang untuk crossing Aishrov pada Gurbani crossing kembali untuk ngeja tidak on target free kick ini untuk Turkmenistan wah kosong banget dan Triham Dhani lagi-lagi tampil luar biasa sangat luar biasa saat gemilang penelamatannya kita tidak boleh lengah crossing lagi corner bisa dihalau Mubaya kembali Turkmenistan kembali Turkmenistan di blok jadi mentality kita ganti menjadi balance Turkmenistan lagi crossing lagi kali ini Rizutomo bisa menghalau corner sebandai serangan akan kita dapatkan di bawah kedua tinggal seberapa solid ini belakang dan seberapa hebat teriham dari Guntara untuk menghadapi serangan demi serangan ini buah umpan datar waduh bayah dan lagi-lagi teriam dan bisa menangkap free kick lagi kiri untuk Turkmenistan Asro bayah ini harus dihalau harus block segala kemungkinan untuk mengumpan atau menendang harus bisa memblok mantap sekali dari blok yang cukup baik tapi masih datang serangan crossing ke tengah untung melebar jauh asro bayah lagi kembali oke rikif asro cukup baik namun kosong sekali kosong sekali kosong sekali dan blocking yang luar biasa sekali namun kembali pada serangan lagi corner sudah dilakukan dihalau selan balik ini marklock 2 lawan 1 ada isra ada marklock marklock pada isra 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 ditepis lagi per hampir saja memperlebar keunggulan kini corner tutup mas Indonesia akan dilakukan oleh witan suleman sudah dalam bukan bola gagal kita akan mengganti ergi vajrin yang sudah kena kartu kuning dan stamina menurun kita ganti selanando throw in selanando lili pali witan selanando masih selanando kini septinus alwa mundur ke belakang kepada trium dari guntara upaya untuk mengatur tempo juga keren tadi rujing pada vitan suleman tapi offside selan balik berbayar yakso dan mantap selanando ini selanando kita kasih instruksi untuk wingback defense atau fullback defense aja asnawi mangkualam pun juga fullback defense oke corner gini berbayar wuf kenatian tiga kali tiga kali berkemenistan kenatian mantap sekali beruntung timasi bisa selanando witan selanando alwa witan ezra mengatur tempo oper oper pendek misinya sekarang adalah menguasai bola selama mungkin dan menghindari kebumpulan menguasai tempo menguasai position mantap tadi kehilangan bola mumpan ketengah kosong sekali atau tidak terjaga satu sama tim nasi musa terbobol tadi saya buat kita kalau misalnya kita tetap bermain sebelas pemain ini ceritanya akan berbeda pasti kita bisa memberikan sesuatu untuk ditawarkan keebitan mencoba kita terkeluar gantikan andik firmansah menandai kembalinya andik di tim nasi Indonesia wah kini turkmanistan untung gagal oke dengan masuk ya andik berarti kita fokus serangan ada di kiri kita mencari pergerakan pergerakan dari andik firmansah horer untuk turkmanistan ada 18 menit untuk menurunkan keunggulan clock block yang cukup baik kembali blocking yang cukup baik lagi dari salnando korea sumazaro dan setiap menghalau namun pemain turkmanistan cukup banyak di setengah lapangan tim nasi dan terbobol sayang sekali kita seperti akan memberikan kekalahan sayang saliga akan mencangkan keunggulan tadi dan pemain dengan 10 pemain membuat tim nasi diserang habis-habisan ini sudah cukup kosong lagi-lagi cukup kosong penjagaan terhadap crossing-crossing ini tidak begitu baik dari tim nasi saya sayang saya kembali turkmanisan crossing dihalau Israel yang mendapatkan bola masih menunggurkannya di tackle dengan saat kasar dari kartu merah dari basit ke Ryuji juga cukup kontroversial ke Gavin karena langsung strike right karena kita tidak melihat ada kejadian separ apa disitu tadi aside untuk menis dan Ryuji Tomo menemukan bola ke depan tidak efektif gini ya crossing lagi kembali crossing-crossing jadi kemantin nasi Indonesia sayang banget sayang buat 31 tidak bisa berputik banyak kita kalah atas Turkmenistan wah sial sayang banget lagi-lagi crossing-nya tidak ada yang menutup 31 kita kalah padahal tadi udah bagus Stambul 1-0 lalu Gavin kena kartu merah kita bertahan juga cukup solid namun pemain Turkmenistan akhirnya lebih mengandalkan crossing-crossing dan kita tidak bisa merespon crossing-crossing tersebut kembali Turkmenistan kembali dari sayap di Gurbani Aisro ada Gurbani lagi Gurbani Aisro Oke Mark Mark not bola Asnawi Ruji buang ke depan ada Aisro gagal ini free kick andik kepada Ruji aduh gila bola lagi menunggu Asnawi yang kebalan Ais gagal tidak yang ketujuh bali Turkmenistan masuk tak penalti Aisro ini Yaksiu Aisro dihalau di Zelnando terlalu cepat melepaskan bola nah kiri uff teriang berani penyelamat yang cukup baik perer Zmanow dihalau masih ada Anudero clock cukup baik menghalau buang ke depan Isra mencoba untuk sprint bola itu clock Asnawi pada aduh gagal berani adik ngawan kembali Asnawi melakukan bola clock Ryuji pada Isra gagal lagi Asro crossing lagi sebulan malibar meninggi ini Ryuji Tomo Isra walian ah tidak tenang namun Zelnando bisa intercept jadi Isra adik firmansyah Zelnando free kick untuk tim nasi Indonesia dan kartu kuning kedua dari tutmenisan kini sama-sama 10 pemain kita harus mendukung tim kita untuk tampil lebih menyerang ini peluang di 6 menit terakhir Ryuji berikan bola kepada Andik bermansyah ada Lili Pali Lili Pali di intercept di selan corner ini sudah impas sama-sama 10 pemain Andik bermansyah dihalau kini ada Septinus Alua alah pergantian terakhir Ilya kita masukkan membantikan Ezra Ryuji Marklock Septinus Alua kepada Andik Firmansyah baik saling pania baik saling kontrol Andik kepada Ilya di block sayang banget namun masih ada Asnawi Mangkualam Asnawi Marklock Lili Pali Marklock Zelnando disitu masuk penalti Zelnando crossing di block Lili Pali Zelnando kini Spaso Offside sayang Oke Septinus Aluam Dautan bola Ryuji Marklock kepada Asnawi Mangkualam Asnawi Marklock ini Lili Pali Lili Pali mantap sekali Spaso Goal Game on Game on Game on 3 menit terakhir untuk menyamakan pendudukan Game on mantap sekali ini dia luar biasa clock Lili Pali dan Lili Pali sangat baik umpan yang mahal menemukan Spaso dan finishing yang juga sangat mahal dari Ilya Spaso Hivik 3-2 Indonesia terbukti kalau misalnya jumlah pemainnya sama kita bisa mengimbangi Turkmenistan ada 3 menit untuk menyamakan pendudukan kita semoga bisa menyamakan pendudukan game on di masa injury time Zelnando cukup baik tadi tacklenya namun crossing dari Turkmenistan ditangkap oleh Triham Dhani ayo 2 menit terakhir kita untuk menyamakan pendudukan Triham Dhani kepada Andik luar biasa umpan Andik Firmansyah Andik crossing ah tidak menemukan Spaso oke clock bisa menersep bagus mantel di palik pada Andik Firmansyah Andik Firmansyah yang mendapatkan panggilan kembali Andik crossing di blok di corner 1 menit terakhir situasi yang harus dimanfaatkan oleh timnas Indonesia untuk menyamakan pendudukan Andik sudah lambungan bola gagal aduh tidak ada seragam merah yang mendapatkan bola tersebut ini crossing dari Turkmenistan gagalkan namun bola kembali jatuh ke kaki pemen Turkmenistan aduh berapa detik lagi uff masih goal kick bisa kita mau serangan terakhir dari situasi goal kick ini apakah basit akan memberi waktu spaso clock spaso clock Lili Pali sayang upan kepada Andik gagal dan ya pertandingan berakhir sayang sekali terlambat tadi pemain Turkmenistan kartu merah kalau misalnya pemain Turkmenistan kena kartu merah dimiliki 70 saja kita bisa menyamakan dudukan sayang sekali tapi tidak apa oke kita bilang an lagi karena memang kita tampil cukup baik dan pertandingan target selanjutnya adalah melawan Lebanon kita harus menang atau minimal imbang untuk menjaga peluang lolos ke Piala Asia 2023 ini dia lawan Lebanon yang saat ini ada di posisi ketiga kelasman kita bermain away ke kandang dari Lebanon ini dia posisi 2 malam posisi 3 pertandingan yang sangat penting kalau kita menang maka kita otomatis lolos ke Piala Asia 2023 oke kita akan lawan Lebanon di pertandingan kelima kualifikasi Piala Asia 2023 kalau misalnya kita menang maka kita akan lolos langsung ke Piala Asia 2023 namun kalau misalnya kita kalah ya kita akan sangat sulit untuk lolos oke langsung kita akan pilih pemain terlebih dahulu oke ini informasi yang akan kita turunkan terlebih dahulu Asnawi dan Selando di sayap Bagot dan Utomo di back tengah Klok sebagai gelandang bertahan Witan dan Iki Pali ada di depannya Lalu di kanan ada Fikri, Egi Molana Dan kiri ada Ramdhani, Sekerada Ilya Spaso Oke langsung aja kita akan main Oke kita Akan ngasih tim talk Kita bilang tekanannya Ada di dunia mereka Jadi kita harus keluar dan membuat Dan biarkan mereka upset Ini ada wancara Mark Klok jadi starter lagi Dan dia akan melanjutkan Performa gemilangnya Seberapa senang kamu dengan performanya Kita bilang ya kita semua tentu excited Dengan performa gemilang ya Bagaimana mood atau suasana Di camp atau di pelatihan timas sekarang Kita bilang ya atmosfernya cukup baik Dan pertanyaan terakhir Selandung jadi kapten Apa karakteristik yang bikin dia Cocok menjadi kapten Ya karena Evan Dimas gak ada, Dretani gak ada Mana hati cadangan Jadi kaptennya kita pilih Jalan Lando Oke bilang Kita jawab ya Aku bisa bergantung kepada dia Untuk mengatur Ini ya mengatur suasana Agar pemen-pemen lain Bisa tampil baik Seperti yang di instruksikan Oke kita sudah Masuki lapangan Stadion dari Lebanon Kita berseragam putih Melangkan Lebanon yang berseragam merah Di pertandingan sebelumnya Kita menang Lebanon Kita menang 3-2 Melalui hatik dari Israel Wallian Kalau gak salah waktu itu Sekarang Kita muncar kemenangan Untuk lolos Langsung ke Piala Sia 2023 Setelah terakhir kali Kita lolos di tahun 2007 Ini Lebanon Mencoba menyerang langsung Asnawi Sangat baik Tengkel ya Dan tendangan Pemain Lebanon terlalu tinggi Ini berbahaya CHD Wow Untung klok Bisa menerima dengan sangat baik Kita kasih semangat ke Pemain kita Sudah lakukan Ryuji bisa menghalau Namun kembali lagi-lagi Lagi-lagi Lebanon mendapatkan bola Meskipun enang Enang buat kita lolos Namun hasil imbang juga Sudah cukup baik Terus setelah ini Kita akan melawan Afghanistan Dan Lebanon Akan melawan Korea Utara Korea Utara Sementara itu Sudah unggul 2-0 Di 4 menit awal Melawan Afghanistan Sadil Kemudian dipalih Dipalih Kepada Zalnando Zalnando Umpan Namun offside Asnawi Berikan bola kepada Witan Egi Molana Tiga pemain Di angkatan Timnas U19 Setelah Evan Dimas Yaitu Egi Witan Dan juga Asnawi Ramdan mengembangkan bola Lidipali Kepada Egi Namun terlalu jauh Kini kembali Timnas Misa Langsung melancarkan High press Yang membuat Lebanon Melancarkan Long ball Long ball Aduh Tapi lagi-lagi Umpannya Pemain Timnas Umpan diagonal Yang gagal Mungkin Sadil Zalnando Crossing Spasso Dan Goal Bunuh diri dari Nur Manson Mantap sekali Indonesia Anggul 1-0 Tas Lebanon Luar biasa sekali Sangat-sangat luar biasa Indonesia Kalau ini masih bertahan Kita punya 79 menit Untuk mempertahankan Hasil ini Yang akan membuat kita Lolos Ke Pial Asia Setelah 2007 Terakhir kali Kita lolos Luar biasa sekali Timnas Indonesia Mantap Sekali Sangat-sangat Mantap Kembali High press Yang memaksali Banon Main long ball Egi Molona Bersadir Ramdani Zalnando Kapten Pertanian kali ini Zalnando Marklock Marklock Witan Marklock lagi Stefanuli Pali Zalnando Masih Zalnando Stefanuli Pali Zalnando lagi Aduh Saib Ilkan Zalnando Marklock Spasso Mantap Namukan Witan Suleiman Witan 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 Crossing Ada Sadil Ramdani Ditangkap oleh Khalil Keeper dari Lebanon Witan Walah Wow Trihamdani Penelmatan yang luar biasa Tadi Sebuah long Baller Keeper Kalian Bagot Lepas Namun One on one Pemain Lebanon Trihamdani Penelmatan yang luar biasa Trihamdani Guntara Pemain Persita Lamongan Eh Persita Lamongan Persita Tangerang Khalil Mangkualam Mengontrol Bular Rizutomo Bersepaso Namun Gagal Waduh Kosom Sekali Gini CHD CHD Uh Diblok Dengan cukup baik Lari Uji Masih Masih ada Faur Gini Ayas CHD Mangkualam Uh Tak kira penalti Untung Wasit Menepulit Car Offside Bahaya Lagi Gini CHD CHD Kepada Chaito Faur Melebar Disana Hamam Darwice Oke Baik sekali Tadi Saddle Mengintercept Namun Masih ada Pemain-pemain Lebanon Asnawi Cukup baik Namun Kembali Lebanon Darwice Masih Darwice Zelnandung Clock Luar biasa Namun Masih ada Dan Ditangkap oleh Triamdani Mantap sekali Wah Freaky Kiribaya Mansur Sudah Untung Jauh sekali Kalil Mencoba untuk Membonseran dari bawah Waduh Wah ini Astaga Gak Offside Ah Gila Wah Satu sama Sayang banget Ini Kenapa tadi Lini belakangnya Kacau kayak gitu Ini dia Astaga Kenapa dua pemain Bisa Lolos Dari lini belakang Dan gak Offside Ah Fuck Dari keeper Asis langsung ke depan Sayang banget Wah Sayang banget Sumpah Sangat Disayangkan Set Kita kebubulan Padahal Unggul Terlebih dahulu Dibayah lagi Tentu Duhanggul ini Pemain Libanon Jadi semangat Untuk Menambah Keunggulan Ryuji Masih bisa menggalau Tenajar Jauh Untung masih meninggi Kedepan Spasso Montrol bola Egi Molana Cukup baik Dribble individu Egi Egi Aduh Ke belakang Kepada Lipali Harusnya ke Sadil aja Tapi kini Masih ada Lipali Ah Gak langsung ke tengah Bola masih dikontrol Pemantin Nas Witan Marklok Lili Pali Marklok lagi Asik Tapi Lili Pali Bisa berbola Kini Lili Pali Kepada Egi Egi Ditepis Dan dibuang oleh Pemain Libanon Kini serahan balik Dari Libanon Faor Kemendaka Wah Wau Teriham Dani Bisa Menepis Naman Offside Neri Lili Pali Marklok Spasso Lili Pali Ah Kepada Egi Gagal Ya Mempandang saat baik Dari Tiemdani Kepada Ramdani Ah Duf Ramdani Kepada Egi Gagal Ini berbahaya CHD Dibayang oleh Asnawi CHD Dan Asnawi Samblok Tapi situasi Corner Bila situasi Yang berbahaya Tidak bisa Dibiarkan Corner Kini Akan Daku Sudah Lakukan Dihalau Levitan Suleman Waduh Free kick Dari Mansur Di jarak yang Cukup dekat Dan Tiemdani Luar biasa Penelamatannya Namun Kini masih Dadan Sadir Ramdani Bisa Mintersep Kini Sadir Terlalu lama Dia Tidak langsung Lari Juga Sayang Sekali Gini Free kick Untuk Lebanon Dan Untung Tiemdani Bisa Menangkap Dan Tandingan Pertama Berakhir Gol Berdiri Dari Pengadilan Lebanon Dibalas Oleh Matuk Mumpan Jauh Yang Sangat Baik Dari Kipar Tadi Oke Kita Sampai Full Time Darwice Kepada Hamam Untung Perannya Tidak Akurat Ini Lili Pali Witan Klopp Lili Pali Teraya Terburuk Buruk Pada Spaso Wah Lagi 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 Masih Meninggi Wah Ini Tanda Bahaya Garis Pertanan Kita Harus Kita Turunkan Aja Mengesengkan Korer Untuk Timas Yang dilakukan oleh Egi Maulana Sudah Lambungan Bola Ditangkap oleh Khalil Yang Mencetak Satu Asis Di Masih Pemani Barun Untung Ilkan Bagot Menghalau Ini Sadir Amdani Dan Ya Egi Free kick Sudah Dilakukan Tidak Menyambut Mengesulkan Korner Saja Kembali Untuk Timnas Indonesia Sudah Lakukan Sadir Namun Masih Minggi Sudah Menit 60 Kita Akan Berantian Pemain Ada Tiga Pemain Timnas Yang Stamina Sudah Menurun Lili Pali Klok Dan Asnawi Ini Tanda Bahaya Tiga Pemain Ini Namun Yang Pengen Aku Masuh Itu Adalah Andik Menghentikan Sadir Amdani Rigi Kebelakang Terima Dari 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 Spasso Egi Mantap Ini Keluang Egi Aduh Tidak Ada Melah Blok Spasso Sendiri Bahaya Salam Balik Kalerge Kalerge Mencoba Melewati Zal Nando Tapi Zal Nando Masih Saat Solid Namun Ini Ada Kalerge Lagi Crosing Dan Ini Khalil Umpan Lagi Jauh Kembali Kalah Duel Pemain Timnas Waduh Bahaya Untung Kendalanya Ditar Dari 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 Pemain Kedua Clock Akan Kita Tarik Keluar Tapi Bentar Lagi Ada Selangan Bahaya Dari Lebanon Mata Ya Oke Dialaw Ya Clock Kita Manah Tiles Tusan Kembali Lebanon Bahaya Zal Nando Buang Saja Padahal Dia Dita 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 Komunikasi Harus Ditingkatkan Ini Kurar Dihalau Gila Didekan Buat Ini Ini Kembali Ilkan Bisa Membang Yang Baik Mungkin Dibah Ya Ryuji Kali Ini Usali Egi Mungkin Serah Balik Egi Molana Egi Molana Masih Egi Masih Egi Berikan Kepada Witan Jatuhkan Nasnawi Spaso Gini Lilipali Astaga Lemah Tendangannya Gila Buang Bagus Tadi Padahal Serah Balik Dari Lebanon Lebanon Aduh Aduh Teriham Dari Pelamat Yang Luar Biasa Kembali Masih Serangan Lagi Nih Hamam Hamam Uff Blocking Cukup Baik Egi Buang Bola Baga Bahaya Balik Masih Lebanon Bahaya Kaduh Uh Dihalau Dihalau Lagi Zalando Aduh Masih Ada Blocking Cukup Dari Yuji Dan Offside Ini Bagus Bisa Menghalau Namun Kembali Masih Serangan Dari Aih Untung Masih Lebar Ini Banyak Pemain Yang Stamina Sudah Mau Habis Tapi Aku Bingung Ganti Siapa Ada Tiga Yang Kartu Kuding Juga Bagus Tomo Asnawi Siapa Yang Ganti Asnawi Mungkin Ganti Gavin Kwan Gavin Kwan Masuk Gantikan Asnawi Mengkualam Pergantian Pemain Terakhir Mana Hati Lili Pali Lili Pali Mantap Sekali Ayo Spaso Gol Untuk Meloloskan Indonesia Ke Piel Asia Tapi Dibloking Oleh Pemain Lebanon Tadi Wah Gila Lili Pali Terlalu Lama Tadi Gerakannya Waki Ini Bahaya Untung Masih Meninggi Offside Juga Kita Akan Encourage Pemain Kita Throw in Zalando Bikan Bola Pada Lili Pali Witan Aduh Direbut Untung Bisa Direbut Lagi Adulah Setu sentral Terburu-buru Kini Masuki Dua menit Terakhir Saat Berbahaya Kado Kado Aduh Bisa Untung Aja Dudukan Riji Kepada Egy Maulana Gavinkuan Masih Gavinkuan Kepada Spaso Gagal Waduh Untung Offside Ini Rijutomo Kepada Spaso Offside Juga Wah Ini Bahaya Waduh Waduh Untung Aja Gokik Gila Dikan Bat Rasa Witan Gavin Kuan Witan Spaso Aduh Long Ball Ini Gak Efektif Nata Ya Oke Egy Merebut Witan Direbut Lagi Bahaya Banget Astaga Woi Woh Untar Sepeng Sangat Baik Dari Nujutomo Gila Ini Kenapa Lombol-lombol Mainnya Tempunya Padahal Rendah Mbak Ali Serangan Habis-habisan Dari Lebanon Dan Jebakan Offside Tim Masih Cukup Baik Trimdani Spaso Bagus 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 Menuk Egy Gavin Ayo Gavin Aduh Sudah Dikutup Pemain Lebanon Satu Menit Terakhir Satu Menit Terakhir Gavin Egy Gavin Crossing Ditanggap oleh Khalil Ini Bayo Defend 30 Detik Terakhir Jangan Sampai Kalah Mantap Ryuji Tersep Bagus Sekali Witan Witan Egy Aduh Humpana Cukup Buruk Tapi Untung Jatuh Kayi Ryuji Lagi Leic Witan Gavin Kwan Belakang Pada Ryuji Ryuji Pada Gavin Kwan Ryuji Spaso Dan Ya Pertanian Berakhir Hasil Imbang Dengan Ini Tadi Korea Utara Juga Menang Atas Afghanistan Berarti Korea Utara Sudah Lolos Ada Di posisi Ke 11 Dan Tim Nase Indonesia Juga Lebanon Ada di posisi Kedua Dan Tiga Poin Yang Delapan Semoga Korea Utara Di pertanyaan terakhir Mengalahkan Lebanon Dan Indonesia Mengalahkan Afghanistan Dengan Itu Maka Indonesia Bisa Lolos Ke Piala Asia 2023 Oke Kita Bilang Ini Hasil Yang Sangat Memaskan Ya Ini Dia Oh Ternyata Korea Utara Belum Lolos Karena Kalau Lebanon Bisa Mengalahkan Mereka Dan Indonesia Bisa Gol Defisit Meskipun Peluang Lolosnya Korea Utara Cukup Tinggi Dan Dengan Hasil Imbang Tadi Melawan Lebanon Kita Naik Dua Peringkat Jadi Peringkat Ke 159 Sekarang Kita Lihat Grafiknya Ini dia Ketika Sinta Yang Menangan Timnas Indonesia Ada di Posisi 173 Sekarang Ada di 159 Kita Harus Terus Naik Menaiki Tangga Peringkat FIFA Agar Nanti Para Pemain Keturunan Tertarik Membila Timnas Indonesia Dan Oke Dan Berakhir Pertandingan Melawan Lebanon Dan Dengan Ditunjukkannya Peringkat FIFA Saat Ini Maka Berakhir Sudah Episode Kederapan Ini 3 Pertandingan Setelah Episode 1-7 Kita Yang Main 1 Pertandingan 1 Pertandingan Dan Terima kasih Bumung Semua yang Sudah Nonton Sampai Selesai Jangan Lupa Share Videoku Ketem-tem Kalian Dan Like Kalau Terima kasih Salam Terbaik Untuk Indonesia Dan Merdeka